hai 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 apa kabar teman-temanku semuanya Hai hari ini pada tanggal 21 bulan Agustus pelabawian kedatangan salah satu kapal canggih milik sak Basarnas Jawa Timur kapal ini sedang dalam misi pencarian orang hilang yang hilang antara pulau Masya lembu dan pulau bawian jadi kapal ini istirahat sebentar di dermaga sangkapura dan akan melanjutkan besok pagi dalam misi pencarian tersebut spesifikasi kapal ini kapal ini terbuat dari aluminium dengan berat sekitar 1,188 ton panjang 40 meter lebar 7,8 meter tinggi gradak 3,6 meter serta memiliki kecepatan jelajah hingga 30 kronologis kapal ini menggunakan tiga mesin 1400 HP dengan NUNAS 60 jam rendah jelajah 1200 nm kapal ini baru diresmikan pada tanggal 24 bulan 6 tahun 2021 oleh Kepala Basarnas dan dihadiri juga oleh gubernur jatim lo guys jadi kapal ini dikhususkan untuk masyarakat jawa timur jadi kalau ada kecelakaan laut di berakhiran jawa timur kapal ini akan memberikan semuanya cepat dengan memberikan pertolongan itu guys kapal ini adalah karya anak bangsa lo guys kapal ini buat di perusahaan kapal di Batam dan kapal ini juga lumayan canggih guys sistem operasi kapal ini sudah full teknologi digital sistemnya sudah screen touch dan tinggal pencet secara otomatis selain itu dengan teknologi yang dimiliki ada sistem komando operasi yang bisa di set dan menghubungkan langsung antara Basarnas di BCC dengan langsung ke kapten kapal gas canggih kan oke guys itu dulu videonya jangan lupa like and subscribe agar channel ini terkembang terima kasih seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-seolah-se